Intro Alhamdulillah Salatan wassalamanda imaini mutalazimaini ila yaumil kiamah amma ba'an Sobat Rp. Yang Budiman ketemu lagi dengan saya Ustadz Imam Atau orang sering panggil Ustadz Iyas Kalau di sebelah sana ada uas, sebelah sana ada uah, sebelah sana ada uah Kalau saya ias, sudah kenal mungkin ya Ustadz Imam Ahmad Zailani Baik Sobat Rp. Yang Budiman Sebentar lagi akan melaksanakan ibadah umroh atau yang sudah mendaftarkan ibadah umroh Untuk melaksanakan umroh itu tidak mudah Hanya orang yang terpanggil dan orang yang menjadi tamu Allah yang akan bisa berangkat ke sana Ais, tapi jangan khawatir Yang belum daftar minta kepada Allah Karena Mekah, Madinah itu bukan milik manusia, bukan milik kerajaan Tapi milik Allah subhanahu wa ta'ala Maka tidak dipungkiri siapa yang ingin berangkat ke sana dengan cita-cita dan harapan yang besar Insya Allah akan Allah panggil menjadi tamunya yang agung, tamunya yang mulia Tapi jangan lupa ibadah umroh itu tidak semudah apa yang kita bayangkan Yang pertama harus ada fisiknya Fisik kita harus kuat loh Umroh itu adalah ibadah fisik Maka fisik kita harus kuat Yang kedua pesak Belum tentu orang yang fisiknya kuat tanpa ada pesaknya bisa berangkat umroh Oleh karena itu fisik pesaknya harus kuat juga Terpenuhi dua unsur itu Tapi tidak juga cukup Yang ketiga adalah manasik Jadi fisik pesak manasik adalah salah satu komponen yang bisa menyebabkan kita Umroh kita mabrur, umroh kita makbul, umroh kita menjadi tenang Dan Insya Allah apa yang kita dapatkan di sana bisa diaplikasikan di dalam kehidupan kita Setelah kita pulang melaksanakan ibadah umroh Oleh karena itu Sobat Ripi yang gudiman Mari yang belum bisa melaksanakan ibadah umroh Minta ke Allah agar kita dijadikan olehnya tamu yang paling mulia Dan yang sudah daftar sabar Insya Allah mudah-mudahan secepatnya kita bisa berangkat Dan bagi yang sedang menyicil Mudah-mudahan Allah mentakdirkan kita bertemu di Baitullah, Mekah, Al-Mukarramah Maupun Madinah, Al-Munawwarah Amin ya Rabbal Alamin Sobat Ripi yang gudiman Semoga apa yang saya sampaikan menjadi pemicu bagi kita Akan melaksanakan ibadah umroh Karena begitu dahsyatnya pahala ibadah umroh Insya Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh